Intro Penyuka kuliner ayam, mari kita icip-icip hidangan spesial khas Taiwan ini. Tuh, tampilannya sudah membangkitkan selera makan ya. Untuk membuatnya kita perlu ayam utuh yang sudah dibersihkan. Lumuri dengan garam dan bumbu lima rempah atau ngohyong. Ada campuran lima rempah kering yang meliputi rasa manis, asam, pahit, pedas, dan asin. Komplit deh! Setelah itu, rendam ayam dengan rempah cair, jahe, dan daun bawang. Lalu diamkan di suhu ruangan sampai meresap sempurna. Ya, jadi ini ayamnya sudah dimarinasi minimal 10 menit. Nanti akan dimasukkan ke dalam dengan suhu kurang lebih 250 sampai dengan 300 derajat Celcius. Sampai dengan 45 menit ya, Chef. Tergantung dengan ukuran dari ayamnya. Kalau ini kurang lebih sampai 45 menit ya, Chef. Iya. Proses spesial memasak ayam tungku, tentu tungkunya ini yang dibuat menyerupai seperti yang ada di Taiwan ya. Lalu dibakarnya pakai kayu bakar ya, biar stabil panasnya. Pemanggangan dalam satu tungku ini bisa terisi hingga 8 ekor ayam. Setiap 10 menit, tukar posisi ayam biar matang merata. Kalau sudah matang dan ingin dipesan bawa pulang, ayamnya dibungkus aluminium foil biar tetap hangat sampai 2 jam. Nah, ayam tungkunya sudah dari depan saya, saya sih nggak sabar nih. Dari aromanya aja, sudah wangi banget, nikmat banget. Apalagi ini baru jadi ya kan, masih panas. Dan makannya, katanya lebih nikmat pakai tangan. Jadi, pakai sarung tangan dulu ya. Sama kan. Dan biar lebih lengkap, ayam dinikmati dengan kaldu ayam yang terbuat dari proses marinasi, lada garam khas Taiwan, dan saus spesial pedas. Wow, tambah nikmat. Ya, jadi Pemirsa, ini bagian dada ayam yang biasanya kan kita makan ini rasanya kering banget. Kalau di sini benar-benar juicy, apalagi tadi kuahnya juga masih banyak sampai keluar di sini. Nah, dimakannya salah satunya dengan ini, lada ciri khasnya dari Taiwan begini. Walaupun memang banyak pilihan saus lainnya. Selamat makan. Cocolan lainnya ada saus spesial yang pedas dan gurih, cocok buat yang suka rasa pedas. Buat pecinta nasi, enggak perlu khawatir, karena menu yang satu ini juga dilengkapi dengan nasi hainan yang dibuat dengan kaldu dari ayam tungku yang super gurih. Sedap! Reza Helmi, Julian Asri, Jakarta. Selamat makan.